Sekarang nomor 4 Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45 Jadi rata-rata dari 39 siswa adalah 45 Nah ini cara nulis diketahuinya seperti ini ya Jika nilai seorang siswa mengikuti ujian susulan ditambahkan Jadi ada seorang ya Data ke 40 ini ditambahkan Nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46 Nah sekarang rata-rata dari 40 orang Ini adalah 46 Berarti anak ini nilainya kemungkinan di atas rata-rata ya Rata-ratanya naik Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut Nah logikanya seperti ini Rata-rata dari 39 orang Ini adalah jumlah nilai dari anak pertama Tambah anak kedua ditambah anak ketiga dan seterusnya Ya ditambah nanti anak ke 40 yang ditambahkan ini 40 Ya ini kalau dibagi Belum 40 ya sebelum ditambahkan Ini kan masih 39 ya Sampai rata-rata dari 39 anak Ya sampai X ke 39 Kalau dibagi 39 ini akan menghasilkan 45 Ya Nah Semua ini Ya Nilai dari 1 sampai 39 Ini bisa kita hitung 39 kali 45 disini Ya jadi Jadi Rata-rata dari 1 tambah 2 X 2 dan seterusnya Sampai X 39 adalah 45 kali 39 Ya seperti itu Kemudian Untuk rata-rata dari 40 orang Ya Rata-rata dari 40 orang Dari 40 Sama dengan Ya X 1 tambah X 2 sampai X 39 Tambah X ke 40 Kalau ini dibagi dengan 40 Ini akan menghasilkan 46 Nah ini kita kalikan ke sini Ya X 1 tambah X 2 dan seterusnya Sampai X 39 Tambah X 40 Berarti Sama dengan 40 kali 46 40 kali 46 Padahal Rata-rata nilai dari 1 Ya Sampai 39 Ini tadi sudah kita dapatkan Yaitu 45 kali 39 Nah ini bisa kita masukkan 45 dikali 39 Tambah X 40 Ini sama dengan 40 kali 46 Maka X 40 Ya atau data ke 40 ini Adalah 40 dikali 46 Dikurangi 45 dikali 39 Ya Oke Ini kita hitung Pakai kolator aja biar cepat 40 kali 46 40 kali 46 Sama dengan 1840 1840 Ya Dikurangi Kita takdir dulu 45 dikali 30 Berapa tadi 45 dikali 39 45 dikali 39 Sama dengan 1755 1755 Hasilnya berapa? Ya ini aja dikurangi 1840 ya Kurangi 1840 85 berarti 85 Angka minus tadi Karena tak balik Mengurangkannya Ya Atau kita Kalau sudah memahami ini Kalian bisa menggunakan Cara cepat Cara cepatnya seperti apa? Oke Jadi Rata-rata Dari 39 siswa Dari 40 siswa Ya Rata-rata dari 40 siswa Sama dengan Rata-rata dari 39 siswa Ya Dikali 39 Ditambah Ditambah Siswa yang baru Ya X40 Ya Ini Dikali itu Saya perkit-tik aja 39 nya Taruh di depan aja 39 Dikali rata-rata Dari 39 siswa Ditambah X yang ditambahkan tadi Ya X ke 40 Dibagi 40 Nah Cara ini Lebih cepat Ya Jadi Kalau menggunakan Rumus ini Ya Atau cara ini Nah Akan saya kembangkan Di sini Ya Ini adalah Ini saya kalikan Di sini Jadi 40 Kali Rata-rata Dari ini Rata-rata Ada gininya ya Rata-rata dari 40 Sama dengan 39 Kali Rata-rata Dari 39 Ditambah Rata-rata Dari Apa data Nomor 40 Jadi Data nomor 40 Ya Ini bisa Kalian dapatkan Dari 40 Kali Rata-rata Dari 40 Dikurangi 39 Kali Rata-rata Dari 39 Ya Nah Ini bisa Kalian lanjutkan Sendiri Ya Ini adalah Kalian bisa Menggunakan Rumus ini Atau langsung Menggunakan Rumus ini Ya Ini Tidak ada Bar-nya ya Tidak ada Bar-nya ini Ini saya Hapus Ini bukan Rata-rata Ini adalah Data Data ke 40 Ya Oke Jadi Kalian bisa Anggap ini Sebagai rumus Cepat Ya Atau Kalian uraikan Dengan cara Uraian Seperti ini Ya Saya harap Kalian pahami Ini dulu Setelah ini Paham Gunakan Rumus ini Kalau sudah Sampai disini Sebenarnya Kalau kita Kalikan Ini Kita langsung Shotcut Menuju Sini Ya Akhirnya kan 40 Dikali Rata-rata Dari 40 Orang Dikurangi 39 Kali Rata-rata Dari 39 Orang Ya Ini 46 Ini 45 Ya Ini kurang Kini Sedikit Ini 46 Ini 45 Baik Ini adalah Pembahasan Untuk Nomor 4 Sampai jumpa